ya kalau untuk total budgetnya sendiri sih kalau kita sebut ntar dibully lagi dibilangnya sombong ya yang pasti ya sebenarnya pengen bikin sesuatu yang bisa jadi kenangan seumur hidup juga kalau Ravatar mungkin dilihat 10 tahun 20 tahun depan kalau dia bisa lihat ada ibunya bapaknya dia masih kecil masih kita bisa abadikan dalam satu karya pasti itu nilainya apa ya nilainya mahal tanda putih buat buat kita gitu nilai sejarahnya gitu nah dari kecil tuh gue sebenarnya suka Batman suka Ironman nah dan sebenarnya kalau kita lihat superhero sendiri di Indonesia tuh buat anak kecilnya belum ada atau mungkin bisa dihitung pakai jari dan Ravatar juga sebenarnya anaknya aktif dan gue juga punya cita-cita sebenarnya bikin tontonan keluarga bikin tontonan keluarga yang ada lucu ada ketawa-ketawanya ada juga pengen bikin merchandise-nya kalau sukses gitu waktu Ravatar shooting tuh usianya masih setahun sebulan dua bulan mungkin kan kalau orang yang berpikirnya jelek terus bilangnya eksploitasi tapi sebenarnya kita juga udah pakai zaman sekarang mungkin udah canggih ya udah ada motion capture udah ada charger udah ada CGI justru Ravatar shooting tuh cuma sejam doang sejam dua jam doang itu di di green screen aja udah kalau dia lagi tidur ada apa juga kita nggak nggak ganggu tapi kan syutingnya juga dirumah jadi ya kayak main dia nya ya mungkin kalau melihat hasilnya melihat jadinya wah gimana syutingnya nih ada di pinggir gedung ada lompat gedung gitu-gitu kan ya itu dia hebatnya karena director kita ternyata orang Indonesia juga udah udah cukup bisa lah bikin film yang teknologinya cukup oke berarti kalau kita ngelihat kalau kita bikin persepsi orang wah berarti Syirah Master shooting nggak berarti kita sukses di CGI dan lain-lain ya ya sebenarnya kita akan mencoba yang paling terbaik ya kalau CGI dan motion capture-nya motion capture sih yang belum pernah dipakai di Indonesia untuk film ini motion capture-nya pertama kita gunakan gagasan dari produser satunya lagi Anggi Umbara dan beserta timnya Sutradar Ebuti Umbara akhirnya ya udah kita bikin motion capture jadi nanti pas Ravatar jadi robot saat robot ketemu sama robotnya bener-bener kayak gerakan asli lah kalau misalnya kita lihat video game-video game kayak PS3, PS4 itu kan udah pake motion capture jadi gerakan itu bukan gerakan yang kaku gitu memang udah gerakan trio manusia memang manusia ditempel alat-alat dan alhamdulillah sih untuk film Ravatar ini aku banyak juga yang support aku pengen coba menggabungkan gitu penonton yang memang kelas retail tanda kutip yang memang bener-bener semua orang dan juga penonton moviegoersnya itu yang pengen aku grab semuanya jadi semua kalangan pengen aku coba grab kalau Ramayana sendiri selain Ramayana juga ada Alfamart sendiri itu kan perusahaan-perusahaan retail yang memang mereka support kita yang memang tokoh-tokohnya udah di seluruh Indonesia Alfamart sendiri belasan ribu di puluhan ribu mungkin ya kalau Ramayana sendiri udah hampir 500 lebih gitu dan besar-besar mereka support kita ini mereka menyerahkan semuanya sama kita terserah deh yang penting bikin adegan yang keren gitu jadi memang si Ravatar kan lari-lari dia kita ngejar-ngejar dia larilah ke sebuah satu tempat namanya Ramayana dan Ramayana nya kita hancurin itu bukan kita menghancurkan Ramayana tapi kita membuat satu teknik pengambilan gambar juga yang memang ceritanya masuk ke dalam satu tempat perbelanjaan ya ini juga PH pertama kita yang memang akhirnya kita kerjasama juga sama Anggi Umbara sama Bunti Umbara sebenarnya aku sendiri dulu waktu kecilnya tuh pengen cita-citanya jadi aktor dulu pernah juga beberapa kali main film waktu SMA sambil kuliah lah nah setelah itu malah sampai sekarang malah terjunnya ataupun rezekinya malah di dunia hosting di dunia TV karena memang dunia TV dan hosting juga sudah menyita cukup banyak waktu akhirnya nggak bisa bikin saya bisa berkarya banyak di film gitu jadi udah beberapa tahun vakum lama tapi aku juga punya satu cita-cita gitu kalau nanti ya memang udah ada rezekinya ngumpulin uangnya sekarang mungkin kita nggak usah gabung sampai hal lain kita bikin PH sendiri dan kita bisa bikin apa yang mau kita bikin tentunya juga yang memang komersial juga lah sebenarnya kalau film Rafa tersendiri sih film ketawa ke TV film untuk semua umur bukan film untuk anak kecil ya tapi untuk semua umur dan ada pesannya sih bahwa kalau anak kecil tuh apapun itu menurutnya anak kecil mau ceritanya Rafa tadi kan ceritanya dia memang robot tapi kalau anak kecil ya dunianya dia tetap harus bermain dan paling penting itu kalau anak kecil harus diberikan kasih sayang kalau itu sih rahasia dapur kayaknya gue juga nggak apal semuanya yang dibayar bayar mungkin bagian keuangan yang kali kita kan oke ya kalau untuk total budgetnya sendiri sih kalau kita sebut ntar dibully lagi dibilangnya sombong ya cuma nggak lah kita untuk budget ini proper proper dalam arti kata memang kita bikin dari segi produksinya juga proper dari CGI motion capture dan animasi semuanya juga proper dan promonya juga proper proper dalam arti kata kita udah di rate yang paling terbaik lah jadi memang sih memakan cukupnya yang besar dia ini kadang orangnya suka keramain juga tapi kalau namanya anak kecil lagi ngantuk lagi bad mood kita nggak bisa paksain kayak gini baru bangun tidur ya udah paling dia pengen dipenduk aja tapi kalau misalnya dia udah happy gitu dia seneng keramain dia suka dadah-dadah ke orang dia suka kiss by kiss by kita kemarin tes dia nonton kita kan masuk dalam bioskop kita nonton film dua kali sempet tiga kali malah nonton film dia udah ngerti kita nonton film dia duduk karena dirumah kan kita punya teater kecil jadi dia udah nggak takut sama suara-suara kadang dia kalau ngeliat dirinya sendiri dia suka bilang hmm aah kayak mama papanya dia bilang mama papa dia udah tau gitu sebenernya kalau aku pribadi sih mengajarkan atau memperkenalkan apa yang ayah ibunya ada yang kita punya yang kita di lingkaran kita tapi udah besar ya kalau orang kata-kata mau jadi apa ya terserah dia mau jadi apa gitu kayak contoh ya aku sih seneng gitu karena akunya di dunia industri film, tv gitu aku sama gigi sama lah berangkat kesamanya itu juga udah merencanakan nanti kalau rapaternya mudah-mudahan sukses kita udah punya selanjutnya tapi kalau dia udah mulai besar dan dia udah mulai mengerti dan dia ternyata arahnya bukan arah situ ya kita akan mencoba memfasilitasi apa yang dia mau gitu apa yang dia juga coba ya sebagai seorang ayah kalau yang mau disampaikan kepada seorang anaknya mudah-mudahan dan apa ya kalau udah besar nanti ini kau sekarang kan mas kecil ya kalau udah besar nanti apa yang ayah ibunya pernah upayakan untuk anaknya dia bisa lihat nanti dalam bentuk apapun contohnya film ini gitu misalnya mungkin kalau papa ibunya nanti udah gak ada jadi Ravatar mungkin udah besar dia bisa kasih lihat ini ke anak cucunya dia nanti bahwa ya ini adalah yang pernah orang tuanya keturun pakobamanya Ravatar bisa buat Ravatar yang bisa dia istilahnya kasih lihat sama turunannya dia nanti itu salah satu nih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih